Hai Happy People, saya Mario Kacang dari Tiga Composers. Saya mau coba bagi 5 tips untuk menciptakan lagu. Ini berdasarkan pengalaman saya dan cara kerja saya. Yang pertama itu biasanya saya mencari inspirasi dulu. Nah, inspirasi ini kan sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi dari segala hal itu sebenarnya kalau kita kreatif enough, kita bisa bikin apa saja lagu. Misalnya tentang kursi, tentang meja itu bisa saja. Jadi yang pertama pasti sih inspirasinya dulu nih. Tenang, relax gitu, terus biarkan inspirasi itu hadir. Karena sebenarnya ada di sekitar kita. Tinggal kita mampu nggak menangkap itu. Yang pertama. Yang kedua, saya biasanya berdoa. Berdoa itu dalam arti kata, supaya semoga lagu ini bisa jadi lagu yang baik. Dan semoga lagu ini bisa, kalau dijual bisa jadi hits. Jadi saya selalu menyertakan Tuhan di pekerjaan saya, kalau saya. Yang ketiga itu biasanya saya menentukan tema. Karena tema ini nanti akan berkesenambungan dengan yang keempat dan kelimanya. Jadi kalau temanya misalnya dari awal kita udah bikin nih tentang patah hati. Terus temanya itu patah hatinya yang galau. Nggak mungkin nanti saya bikin notasinya. Itu ceria. Karena nggak sesuai dengan tema gitu. Jadi biasanya tema itu akan menentukan kesenambungan selanjutnya. Yang keempat saya biasanya memulai dengan notasi. Yang keempat notasi, tipsnya adalah buatlah notasi kalau menurut saya yang mudah. Mudah dalam arti kata ketika orang mendengar, orang bisa ikut menyanyikan. Atau cepat menangkap nada tersebut. Biasanya kalau kita musisi menyebutnya nadanya itu interval atau repetisi. Bisa interval, bisa repetisi, terserah mau yang mana. Kalau saya pernah buat Terima Kasih Cinta itu intervalnya adalah Nah itu kalau kita ngerti gambar not balok. Itu dia punya rumus sama, cuman beda tingkatannya gitu. Nah itu interval contohnya. Yang kelima pastinya lirik. Nah lirik ini juga kalau bisa keci. Nah nanti sesuai yang balik lagi ke nomor tiga tema. Kalau temanya galau, liriknya berarti harus yang agak-agak sedih. Jadi buatlah lirik yang menggambarkan suasana gitu. Saya banyak belajar dari Bambinur juga kalau lirik. Bagaimana dia suka pengulangan supaya mudah diafal kayak dia, 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 dia. Kamu, kamu, kayak gitu misalnya. Terus dibikin Rima. Kalau saya coba pernah buat, sedang apa dan dimana itu. Dulu selalu ada waktu untuk kita, kini ku sendiri itu AAI. Terus kedua juga dulu kata cinta tak habis tercipta, kini tiada lagi AAI gitu. Itu orang tanpa sadar sebenarnya kita lagi kirim pesen, lo pasti gampang hafalin ya. Itu sebenarnya rahasia sih ya. Ini saya udah bongkar, jadi saya tahu. Semoga sih saya dibayar habis ini, oke. Happy people, terima kasih. Itu tadi 5 tips menciptakan lagu buat saya. Untuk happy people di sana yang tertarik untuk bikin lagu, coba dibuat. Karena kamu pasti bisa. Setiap orang pasti bisa bikin lagu. Tinggal kita serius atau enggak, kita comment atau enggak. Oke, dadah! Belum tentu, belum tentu, aku cintamu selamanya. Belum tentu, belum tentu, semoga aku bahagia. Belum tentu, belum tentu, semoga aku bahagia. Terima kasih.